Tim Nasional Indonesia U16 sedang berlaga di Piala AFF 2022 yang digelar di Yogyakarta. Pada pertandingan pertama, Timnas U16 Indonesia memenangkan pertandingan melawan Filipina dengan skor 2-0. Dalam starting eleven Timnas, ada hal yang membanggakan bagi Cirebon, yaitu salah satu pemainnya terdapat putra asli Cirebon. Dia adalah Rizar Nurviat Subagja yang berposisi sebagai pemain belakang. Tim Dialog Indonesia mendatangi kediamannya di Blok Sijombang, Desa Ketawinangun, Kabupaten Cirebon, Rabu 3 Juli 2022. Kedatangan Tim Dialog Indonesia ke rumah Rizar disambut langsung oleh ibundanya yang bernama Sarini. Ia bercerita mengenai anak bungsunya tersebut. Kata ibundanya, di usia 10 tahun, anaknya itu mulai meraih prestasi demi prestasi bersama tim sepak bolanya. Prestasi tersebut antara lain, juara Piala Menpora, kemudian di usia 11 tahun meraih juara di sejumlah kompetisi di Jakarta dan Bogor. Rizar juga pernah berangkat ke Cina, Singapura, dan Malaysia untuk mengikuti sebuah kejuaraan. Saat ini, Rizar tergabung bersama Borneo FC Junior. Dengan tim itu, beberapa kejuaraan pun diikuti salah satunya U15 Elite Pro Akademi.